Hai! Udah lama banget nih kita gak YouTube-an nih. Cah YouTube-an. Kita udah lama gak bikin video YouTube. Soalnya gak sempet ya. Emang sosok sibuk aja ya. Namanya juga sudah berubah menjadi hokage ya. Tapi hari ini nih, saya harus banget nih. Harus banget bikin video. Kenapa? Kenapa? Soalnya saya pengen nonton video yang sangat-sangat masterpiece. Sangat-sangat. Pokoknya secara sinematografi tuh sangat-sangat memanjakan mata, hati, dan juga pikiran. Apa tuh? Seperti yang bisa kamu baca di titlenya, kita akan nontonin iklan snack video. Iklan yang sangat-sangat tuh disintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap dia tuh pasti pengen, Wow! Oke, mari kita nonton bareng-bareng iklan snack video. Tunggu ya. Nih kita lihat betapa masterpiece-nya. Lalu setiap saya buka YouTube nih, wah ada iklan snack video. Wah ada iklan snack video nih. Kenapa ya begitu? Berarti dia marketingnya tuh sangat-sangat Nice! Keren nih, kita coba tonton nih. Tentang apa nih? Beli titik dua ekor. Udah, gitu dong. Maksudnya, udah. Gitu dong kayak deh. Dia ala-ala mau sosok pantun gitu kan. Ya kan si mbak ini. Terus tiba-tiba. Para pencipta-pencipta iklan di dunia ini ya. Kayak iklan-iklan rokok gitu kan. Yang nggak ada rokoknya biasanya itu. Suh, dibikin suh. Terjun dari helikopter gitu kan. Jatuh ke laut. Suh. Tiba-tiba pake jas gitu. Ding, lihat ini nangis. Beli titik dua ekor. Kamu cantik. Tapi pelakor. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita harus menghargai. Keren. Keren ya. Mari next. Kita menonton lagi ya. Udih. Apa narasinya ini? Narasinya apa gitu? Perjuangannya apa? Terus apa? Apa produk yang mau disampaikan nih? Apa selling pointnya gitu? Kan kalau misalnya dalam menyampaikan iklan, menyampaikan pesan gitu kan. Ingin menjual sesuatu. Marketing. Berarti kan ada pesan nih yang mau disampaikan. Ada produk yang ingin ditunjukkan gitu. Api. Produknya api. Hijab ungu. Kita tidak boleh kata-kata kasar seperti aspal. Tuh kan kasar banget tuh. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Oke next. Kita lihat ya. Eh, ini yang tadi. Mbak-mbak yang tadi. Aduh. Tuh-tuh. Kayak. Tahu gak sih? Mbak-mbaknya mungkin itu kayak lagi disandra gitu. Iya gak sih? Ini Mbak-mbaknya kayak. Aku tidak suka joget. Tapi dia kayak. Bikin nggak? Bikin nggak? Next video. Bikin nggak? Bikin nggak? Bikin nggak? Next ya. Kita nontonin ada. Wih, Naruto. Naruto. Kita lihat Naruto ya. Wih. Ada quote Naruto. Terlalu, terlalu, terlalu. Coba tuh. Sahabat adalah orang pertama yang tertawa di saat gue jatuh. Tapi dia juga datang pas gue lagi butuh. Quat minjak. Quat minjak. Gambarnya Naruto. Lagunya dirgat. Dia bikin koplo. Ini Avenged Sevenfold nih. Ini kan lagu jadi Avenged Sevenfold ya. Band ya kan? Dia kayak keren gitu loh. Ya kan? Keren banget deh. Dengar versi ini nih. Resign dia. Resign dia. Dia nggak mau jadi band lagi dia. Buka Cappuccino Cinco nih palingan. Bukan sih. Bukan bilang Cappuccino Cinco itu nggak bagus sih. Cappuccino Cinco tuh keren banget. Rasanya tuh the best gitu. Kenapa? Nggak begini juga jadi lagu Avenged Sevenfold. Jangan dibikin kayak begini. Kenapa aja jadi koplo. Udah lah. Next ya. Kita lihat lagi. Wits. Wih. Cewek SMA nih. Ngapain dia? Apa sih? Nggak. Apa tuh? Bursa. SMA. Jogit gitu. Di belakangnya ada cowok. Terus cabut. Apaan sih? Barusan tuh apa konsepnya? Konsepnya back to school. Keren. Seperti kata Lord Ali Tahere. Tetap semangat. Tetap semangat. Lord. Oke next ya. Waduh. Aamiin nih. Aduh. Ini apa sih? Orang dipakein rambut. Aduh. Next deh. Nggak apa-apa. Nggak cantik. Yang penting bukan lontik. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak cantik. Yang penting bukan. Nggak apa-apa. Nggak pusing deh. Nggak pusing. Apa nih? Anak SMA. What's it? Wih. Gila. 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 Beuh. Storyline-nya bro. Beuh. Ini film Tenet nih. Yang mundur se. Nggak ada apa-apa aja sama ini. Cinematografinya. Pacing-nya. Iya kan? Pemilihan soundtrack-nya juga. Beuh. Steven Spielberg nih. Ngelet yang bikin ini. Sungkem deh. Beuh. Bang gitu kan. Next deh. Lifak Boy lewat. Pertama-tama nih. Video. Video TikTok berarti. Karena masih ada. Masih ada. Masih ada watermark-nya. Terus dijadiin. Iklan buat snack video. Yang mana kompetitornya gitu. Keren juga ya. Kamu berani sekali ya berarti ya. Nggak komen deh. Next deh. Hal yang kamu lupakan mungkin. Yang para orang-orang ini bikin. Ini iklan. Ini iklan snack video. Iya walaupun. Nggak usah sebut-sebut snack video deh. Ini iklan gitu. Kenapa yang ditunjukin video cewek berdua. Cowok sama cewek. Pacaran gitu. Sesuai terus. Berikan cintamu juga sayang. Ini deh. Pusing deh. Apa lagi? Siapa sih yang ada di sini? Tika kokonci di sini. Kokonci. Bukain. Bukain. Ini kayaknya ada orang. Terus? Kaya-kaya. Bukain. Ini buka. Yuuu. Terus. Terus. Terus udah gitu. Mereka bahagia selamanya gitu. Film Disney kalah ya. Film Disney. Iya kan. Bahagia selamanya gitu. Kalah. Telenovela. Tukang haji naik bubur. Kalah semua sama storyline dari ini. Cerita tentang. Filosofinya tuh dapet banget gitu kan. Filosofi seorang perempuan terperangkap. Iya kan. Dia. Terperangkap di dalam sarang burung. Dibewasin gitu. Terus dia bahagia selamanya. Udah ya abis. Alhamdulillah ya. Itu adalah. Ikal-nikal snack video yang masterpiece ya. Jadi. Ketika kamu. Merasa gunda gulana. Ingin menyerah gitu. Seperti. Ah. Aku sudah kelarah dalam hidup ini. Hei. Hei stop. Hei. Kita harus tonton ikal snack video bersama. Ya. Untuk meningkatkan mood. Ya kan jadi mood booster. Ikal snack video tetep keren. Bagi mereka. Bagi yang bikin pasti keren gitu. Kalau bagi saya ya. Gue gak ngerti. Gue gak ngerti. Gue gak paham. Gak paham gue. Apa faedahnya Bang Gerald Vincent? Gak ada gitu. Cuma kita mengapresiasi saja. Selagi kita masih sehat gitu kan. Kita masih bisa berkarya. Dan gitu aja. Nama saya Gerald Vincent. Terima kasih banyak udah nemuinin saya. Nonton. Sekali lagi saya Gerald Vincent. I'll see you in the next video. See ya. Bye. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.